Juga gitu ya, peserta yang kemarin ikut dojo kelas kita yang kemarin. Nah, kita ketemu lagi nih sekarang, tapi sekarang adalah acara webinar kita dengan tema The Role of Quality Assurance Engineer in Software Development. Oke, semoga semuanya baik-baik aja, sehat-sehat aja ya teman-teman semua. Ini keren-keren banget sih ya, ini kita mencapai lebih dari 180 peserta pendaftar gitu ya. Oke, ini udah makin semangat banget nih para peserta untuk menerima materi tentang QA dan mengembangkan diri dalam mempersiapkan karir di bidang QA gitu. Mungkin kita boleh on-camp kali ya, on-camp sekarang. Teman-teman bisa pakai on-camp dan bisa pakai background yang pernah di-share, background dojo box, mungkin nanti akan di-share sama Pantinya di chat box kali ya. Biar kita kompak gitu ya, pakai background. Nanti kita biar interaktif juga, bisa kita on-camp gitu ya, biar semangat. Nah, sebelum kita mulai, aku mau jelasin sedikit tentang acara hari ini. Tadi aku udah sebut-sebut sedikit, yaitu dojo box webinar. Nah, apa sih dojo box webinar ini? Tentunya webinar yang memberikan ilmu-ilmu tentang QA, khususnya tentang QA kepada para audiens yang ingin mempelajari lebih jauh tentang QA. Nah, hari ini tuh merupakan webinar kita yang sekian kalinya bagi yang udah kenal dojo box dari awal ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai topik The Role of Quality Assurance Engineer in Software Development. Nanti bakal aku jelasin singkat tentang topiknya. Dan terus kita mau ngapain aja sih hari ini. Jadi kita akan ada opening dulu, lalu ada pengenalan dojo box. Tentunya teman-teman yang udah kenal banget gitu ya sama dojo box. Ada yang belum pernah kenal dojo box itu apa sih gitu. Atau biar makin kenal lah sama dojo box gitu. Kenapa sih dojo box ini berhubungan dengan QA, kenapa gitu ya. Nanti bakal ada video dan presentasi dari tim dojo box seperti biasa. Dan langsung masuk ke materi dengan narasumber, lalu kita akan ada Q&A atau tanya jawab. Jadi nanti teman-teman yang saat materi punya pertanyaan bisa langsung di-chatter. Dan ditanyakan di sesi Q&A gitu. Nah, nanti langsung setelah Q&A kita ada foto bersama dan kita langsung ke closing. Oke. Oke, ini udah banyak banget nih ya peserta ya. Udah 95 orang. Mungkin beberapa ada yang nonton juga di Youtube gitu ya. Di Youtube kita. Nanti teman-teman kalau misalkan ada kendala bisa langsung aja ke Youtube kita. Di dojo box Indonesia untuk streaming Youtube-nya. Dan langsung aja kita ke rangkaian acara yang pertama nih. Yaitu pengenalan dojo box. Jadi akan ditayangkan video company profile dan penjelasan tentang dojo box gitu. Lalu akan dilanjutkan nanti presentasi singkat dari tim dojo box. Tentang program promo kita yang terbaru gitu. Untuk kelas, kohort kita yang mendatang di bulan Oktober gitu. Nah, kelas apa sih gitu kan? Mungkin ada yang belum tahu. Oke, kita langsung aja kita putar videonya dulu. Untuk Panitia dipersilakan memutar videonya. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari dojo box.id Di sini, ada yang tahu gak sih apa itu quality assurance? Nah, secara harfi ya, quality assurance sendiri itu berasal dari kata quality dan assurance. Quality itu artinya kualitas, dan assurance itu artinya menjamin atau memastikan. Yang dapat kita simpulkan bahwasannya, quality assurance itu adalah kegiatan untuk memastikan atau menjamin suatu produk atau software yang dikembangkan. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Nah, sedikit informasi teman-teman, bahwasannya di Indonesia ini sedang sangat membutuhkan profesi quality assurance atau quality assurance engineer. Terlebih di dalam dunia startup. Namun, yang berprofesi menjadi quality assurance ini masihlah sangat sedikit. Oleh karena itu, dojo box hadir untuk memberikan kalian, teman-teman, kelas bootcamp. Dojo box.id merupakan kelas bootcamp khusus untuk kamu yang mau belajar quality assurance. Nah, buat teman-teman yang akan join kelas dojo box, gak usah khawatir teman-teman, karena di sini teman-teman akan diberikan pengalaman belajar yang pastinya berbeda dari yang lain. Teman-teman akan dibimbing langsung oleh para tutor yang expert di bidangnya, dan teman-teman akan diberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para tutornya. Tidak berhenti sampai di sana, teman-teman juga akan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan real cash secara langsung. Selain itu, tidojo box akan dihubungkan dan menyalurkan para peserta didik dengan beberapa perusahaan yang membutuhkan G&G Learning. Untuk sistem pembelajaran dojo box sendiri, kita akan menggunakan online learning atau online streaming. Kelas dibuka pada weekdays, Senin hingga Kamis, dimulai dari pukul setengah tujuh malam hingga setengah sepuluh malam. Untuk penyimpanan materi, homework, dan ujiannya akan menggunakan Google Classroom. Untuk biaya belajar di dojo box.id sangat berjangkau loh dibanding kelas kia yang lain, dan juga kamu akan mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda dari yang lain. Kamu Tia, boleh tolong kasih tau ke kita gak sih? Google Classroom itu ngapain aja sih? Selama pembelajaran selama satu bulan, akan ada empat topik yang dipelajari, dan setiap topik akan mendapatkan tugas membaca, homework, dan ujian. Nilai kelulusan di dojo box minimal 75. Eits, tapi tenang aja, kamu boleh kok mengikuti ujian kembali jika nilaimu belum mencapai standar kelulusan. Untuk minimal kehadiran, minimal 80% atau 13 sesi dari total 16 sesi. Bagaimana sih proporsi penilaian di bootcamp dojo box? Nah, teman-teman, 5% akan berasal dari tugas membaca yang diberikan kepada teman-teman, 25% akan berasal dari tugas rumah yang diberikan kepada teman-teman, 30% akan berasal dari ujian, dan sisanya 40% akan berasal dari final project yang diberikan kepada teman-teman, dan akan sekaligus menjadi portfolio. Keunggulan dari dojo box adalah selain pembelajaran yang interaktif, dojo box juga akan memfokuskan 70% praktek, membangunkan portfolio untuk peserta, dan membuat tutorial pembelajaran maksimal hingga 4 kali. Wah, ganteng banget ya ikut bootcamp dojo box ini. Tapi kira-kira kamu tiap, fasilitas apa aja sih yang kita dapatkan dari bootcamp ini? Nah, untuk fasilitas yang didapatkan untuk kamu yang mau join bootcamp kami, tentu saja kamu akan mendapatkan sertifikat dan juga portfolio. Selain itu, kamu bisa berkonsultasi langsung dengan tutor kami di luar jam belajar. Kamu juga bisa bergabung di jalan dengan ekspert, berkonsultasi karir dengan ekspert, dan kamu juga bakalan bisa mengakses konten kami selamanya. Jadi, kamu bisa belajar lagi. Gimana, teman-teman? Masih penasaran gak sama hal-hal yang kita sebutkan tadi? Makanya, yuk daftarkan diri kalian di bootcamp dojo box. Kita akan segera buka kelas pertama kita di bulan Juli mendatang, dan dikarenakan seat dan kuotanya sangat terbatas, jadi jangan sampai lupa daftarkan diri kalian ya. Nah, ini menarik nih. Tolong disimak ya, teman-teman. Ini dia. Kelas bootcamp akan dibagi menjadi dua bagian. Pada QE manual, kamu tanpa membuat API dan tanpa membuat coding. Untuk sprint pertama, dalam satu minggu, kamu akan membuat QE reporting, yaitu membuat dokumen reporting hasil tes. Tesnya membuat sebuah report. Pada QE tools, yaitu memperkenalkan tools is.io. Pada sprint kedua, dalam satu minggu, kamu akan mempelajari tentang standing manual testing, yaitu black box to white box testing, end-to-end test, regression, user acceptance testing, API testing, peserta dikasih proyek, lalu membuat tes. Pada sprint ketiga, dalam satu minggu, kamu akan mempelajari tentang PRD, kemudian ada SDLC, kemudian ada SDLC. Pada sprint keempat, dalam satu minggu, kamu akan mempelajari tentang fundamental QE, yaitu pengenalan QE secara fundamental dari job desk hingga jenjang karir. Kemudian, kamu akan melakukan final project presentation untuk tugas akhir. Selanjutnya ada QE automation, yaitu membuat API dan coding. Pada sprint pertama, dalam dua minggu, kamu akan melakukan pemanasan. Untuk yang sudah paham coding, akan diingatkan soal coding menggunakan bahasa Java. Untuk yang masih awam, kamu akan diajarkan coding Java. Pada sprint kedua, dalam satu minggu, kamu akan mempelajari tentang web automation, yaitu kamu akan membahas automation pada full web menggunakan aplikasi Cypress Print selama satu minggu. Kemudian untuk sprint ketiga, dalam dua minggu, kamu akan mempelajari tentang mobile automation, di mana kamu akan fokus tes secara otomatis menggunakan tools kata launch sprint selama dua minggu di mobile. Pada sprint keempat, dalam satu minggu, kamu akan membuat API sederhana menggunakan Java dan testing API secara otomatis. Pada sprint kelima, dalam satu minggu, kamu akan memperkenalkan Introduction to Performance Security and Unit Testing. Tes performa aplikasi, seberapa bagus sebuah aplikasi, digunakan banyak orang, menggunakan aplikasi J-Meter. Kemudian ada tes security, yaitu seberapa aman aplikasi, menggunakan framework OYSP. Kemudian ada unit testing, yaitu tes langsung ke full CVI coding dengan menggunakan tools J-Unit. Kalau kamu penasaran tentang dojo box, atau masih ragu nih mau join bootcamp, kamu bisa konsultasi dengan kami, via WhatsApp nomornya di sini. Sampai jumpa di kelas bulan Juli ya. Sampai jumpa. Baik, terima kasih atas videonya ya, Panitia. Mungkin gitu dulu, apa, teman-teman. Jadi itu adalah perkenalan dari dojo box. Dojo box merupakan sebuah bootcamp QA yang menyediakan pembelajaran intensif tentang QA, khusus bootcamp tentang QA, selama tiga bulan. Buat kalian yang ingin belajar dan terjun di dunia QA. Jadi tadi kalian bakal diajarin dari manual sampai automation gitu ya. Terus tadi juga sprintnya juga ada lima kali selama lima minggu gitu ya. Pokoknya tiga bulan itu benar-benar intensif dan kalian bakal mendapatkan sertifikat juga dan pokoknya kalian, kalau misalkan kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh nanti kontaknya bakal di-share ya. Nah, tadi mungkin di videonya disebutin bulan Juli gitu ya. Yaitu video kita untuk kohort pertama. Jadi untuk kohort kedua, tadi kita, aku udah sebutin, jadi nanti kohort kedua itu akan ada bulan Oktober mendatang. Jadi, mohon maaf tadi videonya itu untuk kohort ke-1 gitu. Jadi nanti kohort kedua tenang aja itu akan ada dilaksanakan di bulan Oktober. Jadi nanti teman-teman bisa tungguin dulu informasinya, nanti bakal dipublish juga di social media Dojo Box. Nah, terus di bootcamp kita nanti di kohort kedua, nanti akan ada program terbaru kita, yaitu program ISA atau income sharing agreement yang bisa kalian apply gitu ya. Nanti bakal dijelasin lebih lanjutnya oleh tim Dojo Box. Boleh silakan langsung dipresentasikan. Oke, terima kasih MC. Aku Enrico dari tim Dojo Box ingin dipersesikan tentang program ISA atau income sharing agreement. Saya pengen tadi-tadi kasih tahu sama MC bahwa Dojo Box merupakan, terdapat bootcamp 3 bulan tentang kohort kedua. Nah, salah satunya ini terdapat program income sharing agreement. Oke, apa sih itu ISA? ISA merupakan program untuk mendukung karir calon peserta, Dojo Box menawarkan skema perjanjian bagi hasil yang disebut income sharing agreement tadi, yang memungkinkan calon peserta untuk belajar terlebih dahulu tanpa harus memikirkan biaya di depan. Nah, mengapa sih harus memakai ISA? Pertama, fokus rata pembelajaran bukan pembayaran. Yang kedua, mendukung para peserta untuk meningkatkan karirnya di bidang quality assurance. Dan yang ketiga, membantu mimpi dari para peserta untuk menjadi seorang quality assurance melalui hiring partner kami. Nah, berikut beberapa cara pendaftarannya. Yang pertama, cicilan DP selama 3 bulan sebesar 500 ribu per bulannya. Yang kedua, minimal pendidikan SMA atas derajat. Yang ketiga, kami akan mengembalikan uang pendidikan dan payment yang tadi apabila belum mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu 2 tahun terhitung setelah kursus berakhir. Yang keempat, melakukan atas CV atau kurikulum VT dan hija terakhir. Yang kelima, setelah lulus dari dojo box B pendidikan dapat dicicil setelah mendapatkan pekerjaan. Yang keenam, tidak memiliki rekam kejahatan apapun dalam bidang finansial. Dan yang terakhir, mempunyai akun bank yang berlaku di Indonesia. Oke, mungkin untuk informasi lebih lanjut, kita akan mengadakan sosialisasi tentang program ISA ini di tanggal 3 September. Mungkin nanti formnya akan dikirimkan di kolom chat. Atau untuk informasi lebih lanjut, bisa chat kami di telegram nomor berikut. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Aku kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Enrico atas presentasinya tentang program ISA. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk join di Bootcamp QA kita menggunakan promo. Promo kita promo ISA, boleh ikut sosialisasi. Nanti program ISA yang akan dilaksanakan 3 September. Jadi, teman-teman bisa cek di chat box ya. Untuk, nah teman-teman kalau misalkan ada info-info yang kurang gitu ya, mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa ke telegram kita. Linknya udah di-share di chat box oleh Panitia. Jadi, bisa tanya-tanya di situ lebih lanjut tentang program kita dan juga tentang Dojo Box gitu. Nah, jadi kalian gak sebatas event doang gitu ya. Kalian bisa join Bootcamp kita biar makin connecting the dots gitu ya. Dari apa yang udah kalian pelajarin. Jadi, kalian ikut Bootcamp kita biar semakin mantep gitu ya. Oke, karena kita udah kenalan nih ya sama Dojo Box dan program-program dari Dojo Box, kita langsung aja lanjut ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih sama para peserta. Yaitu sesi materi dari Narasumber. Jadi, materi yang akan kita bahas yang tadi udah aku sebutin juga, jadi The Role of Quality Assurance Engineer in Software Development gitu ya. Dimana materi ini tuh merupakan sebuah komponen yang penting untuk kalian yang sedang belajar menjadi QA dan mungkin sedang menempuh karir juga di bidang QA ya, biar lebih paham dan lebih termotivasi gitu betapa pentingnya posisi QA di sebuah perkembangan software gitu ya, di sebuah perusahaan gitu, dalam pengembangan sebuah software. Nah, kita bakal dibawakan materi oleh siapa sih? Jadi, aku mau tau nih siapa Narasumber kita hari ini. Jadi, beliau merupakan seorang QA Engineer Manager at kitabisa.com dan beliau juga merupakan seorang QA Engineer Manager juga di Grab, pernah menjadi QA Engineer Manager di Grab. Nah, beliau juga merupakan salah satu instructor dari Dojo Box. Wah, keren banget nih Dojo Box. Oke, udah gak sabar banget kan ya mendengarkan materi dari Narasumber kita. Jadi, langsung aja kepada Paso Hip Hop tuh dan tempat kami persilahkan. Oke, oke. Makasih Mbak Ayuka. Iya, sama-sama. Tadi apa yang udah disampaikan oleh Mbak Ayuka tentang Dojo Box, kita langsung aja masuk ke materi pembahasan kita kali ini ya. Bentar, saya coba share screen. Oke. Kelihatan kan ya teman-teman ya? Oke. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sohib. Biasa dipanggil Sohib. Dan disini saya akan membawakan sedikit tema tentang QA, yaitu The Role of Quality Assurance Engineer in Software Development. Dan bagi teman-teman yang mungkin pengen ngobrol lebih dekat dengan saya, bisa by phone, email, ataupun link in bisa ada di link di bawah ini. Oke, lalu apa sih yang akan kita bahas di dalam The Role of Quality Assurance Engineer? Nah, yang pertama terkait dengan pengertian secara umum tentang QA. Apa sih itu QA? Lalu ada juga seven principle atau tujuh principle dari testing. Dan berikutnya terkait dengan SDLC atau software development life cycle. Dan juga QA di dalam software development itu seperti apa sih? Dan yang terakhir, kenapa kita butuh QA? Terutama dalam hal ini, dalam konteks ini, di dalam software development. Oke, kita langsung aja ke materi atau agenda yang pertama, yaitu apa sih itu QA? Nah, mungkin banyak dari teman-teman udah tau ya, seperti apa sih QA? Bagaimana sih pekerjaannya seperti apa? Sebagian dari teman-teman mungkin kalau yang punya background engineer itu pasti sudah tau dan atau mungkin yang sudah baca-baca tentang software development, di situ itu pasti ada testing, ada QA. Nah, di sini kita akan menjelaskan secara singkat pengertian dari QA tersebut. Oke, nah. Sebelum ke sana, kita pengen fokus dulu nih terkait dengan software testing, testing fundamental. Yang pertama software testing. Apa sih software testing itu? Software testing itu adalah sebuah cara untuk memastikan kualiti dari sebuah software. dan juga untuk mengurangi ya, resiko dari kegagalan atau mungkin issue atau failure dari sebuah software tersebut. Nah, cuma terkadang kalau kita ngomongin tentang testing, proses testing itu seperti apa, ada beberapa pendapat yang kurang tepat terkait dengan QA, testing, atau mungkin test engineer dan lain sebagainya. Jadi, pendapat tentang bahwa software testing itu kegiatannya adalah mengecek atau mengeksekusi software dan mengeksekusi tes dari sebuah software dan mengecek gimana resultnya atau hasilnya seperti apa, apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak. Hal itu benar, tapi yang dilakukan oleh seorang tester, terutama dalam hal ini QA, tidak hanya sebatas ini. Ada banyak hal yang dilakukan oleh seorang QA, yang mana sebenarnya dari sini kita tahu bahwa sebenarnya QA itu nggak hanya cuma ngetest, cek result, kekirim, selesai. Jadi, yang pertama memang benar, test execution, yaitu termasuk juga di dalamnya untuk ngecek statusnya seperti apa. Tapi selain itu, sebenarnya ada hal lain loh, kayak kita harus planning dulu gimana nih strateginya untuk ngetest sebuah produk ini, terus juga kita harus analisa, kita harus membuat sebuah test case-nya, skenario-nya seperti apa, terus kita juga harus eksekusi. Selain itu, hasil reportnya kita harus kumpulkan, harus kita perlihatkan kepada stakeholder bahwa inilah hasil result dari testing kita yang menyatakan bahwa produk kita memang layak untuk di-release. dan selain itu juga kita perlu adanya evaluasi dari sebuah kualitas dari objek yang kita tes. Dalam hal ini mungkin software atau aplikasi tertentu, kayak gitu. Nah, testing sendiri sebenarnya banyak ya, apa namanya, tujuan dari sebuah testing. Yaitu yang pertama, pasti kita mengevaluasi sebuah produk itu seperti apa sih kinerjanya, lalu juga memverifikasi atau memastikan kita compare dengan requirement yang ada. Bahkan di sini juga terkadang QA itu atau tester itu juga terlibat di dalam sebuah memverifikasi si requirement-nya, apakah layak untuk, apakah memang requirement itu sudah tepat atau belum. Nanti untuk penjelasannya mungkin di belakang. Lalu juga tes objeknya, apakah sudah lengkap atau belum. Selain itu juga kita bisa dengan adanya testing itu membuat sebuah, apa ya, kepercayaan bahwa, oke, aplikasi lebih pede gitu untuk merilis sebuah aplikasi. Dan juga mengurangi defect, menemukan isu, dan lain sebagainya. Lalu, yang berikutnya, jadi secara umum nih, terkait dengan QA, kalau mungkin dari teman-teman ada kepikiran QA itu apa, testing, atau mungkin terkait dengan quality, terkait dengan bugs, kayak gitu kan, biasanya hubungan antara QA dan developer itu pasti nggak jauh-jauh dari bugs tuh, atau issue, kayak gitu, dan proses development, dan lain sebagainya, maka sebenarnya secara umum pengertian dari QA adalah sebuah cara untuk sebisa mungkin meminimalisir kesalahan dan defect, dan menemukan defect, menemukan defect, meminimalisir defect yang terjadi di produk yang kita akan rilis. Kurang lebih secara gampangnya seperti itu. jadi ini itu sebuah kegiatan untuk memastikan bahwa prosedur, terus proses, standarnya itu memang benar-benar sudah diimplement sebagaimana mestinya. dan QA juga di sini memastikan bahwa apa yang kita deliver, produk apa yang kita deliver, itu tuh produk dengan high quality, karena kita sudah mengurangi beberapa kemungkinan issue, failure yang terjadi, yang nanti kemungkinan akan terjadi di production. nah, beberapa hal yang cukup penting juga terkait dengan testing QA, itu kita juga memiliki yang namanya seven fundamental principle of testing, yang mana dengan adanya seven principle ini memudahkan kita dalam bertindak sebagai QA atau tester. karena dengan adanya fundamental ini kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang sebisa mungkin kita hindari untuk kita lakukan. Yang pertama, ada apa aja sih seven principle itu? Yang pertama adalah testing shows presence of defect. Lalu yang berikutnya exhaustive testing is not possible atau impossible. lalu yang berikutnya adalah early testing karena dengan adanya early testing itu akan menghemat time and cost. Lalu defect cluster together pesticide paradox testing is context dependent dan yang terakhir adalah absence of errors policy. Oke, kita masuk ke yang pertama aja dulu ya testing shows presence of defect. apa sih itu maksudnya? Jadi, tujuan dari sebuah testing itu adalah sebisa mungkin menemukan bug. Tapi bukan berarti harus semua bug ditemukan. Jadi, diusahakan untuk menemukan bugs. Itulah pentingnya sebuah testing. Kebanyakan dari beberapa pendapat itu ya harusnya semuanya ditemukan gitu kan. Memang kita sebaiknya seperti itu. Tapi, itu adalah sesuatu hal yang akan menyebabkan banyak effort yang harus dilakukan. Yang itu nanti berkaitan dengan prinsipal testing yang lainnya. Tapi, dalam hal ini terkait dengan testing source of defect adalah tujuannya adalah untuk menampilkan defect atau issue atau bugs tapi tidak harus mengabsent atau tidak mendikte semuanya. Seperti itu. Nah, exhaustive testing is not possible. Jadi, kalau ada yang bilang harusnya dites semua dong, semua possibility itu dites satu persatu. Contoh misal ada kita harus memvalidasi sebuah angka atau sebuah nominal dari 0 sampai 1 juta. Secara codingan mungkin ada yang harus kita lakukan untuk memvalidasi angka atau nilai dari 0 sampai 1 juta. Kita tidak mungkin untuk ngetes satu persatu angka 0, 1, 2, sampai 1 juta agar memastikan bahwa testing kita benar-benar sudah valid. Tidak perlu seperti itu. Karena kalau kayak gitu yang ada exhaustive testing will have unlimited effort. Tidak ada batas effortnya bakalan selalu ada effort dan effort. Nah, makanya di sini yang harus kita lakukan adalah yang sebaiknya kita lakukan untuk menghindari hal ini adalah kita harus punya risk analisis, harus punya planning, harus punya teknik di dalam melakukan testing, lalu juga kita juga ada test coverage dan test prioritization. Jadi, kita harus memprioritaskan mana yang penting, mana yang high priority, mana yang low priority, dari situ kita bisa memaksimalkan testing kita. tapi kata kuncinya adalah exhaustive testing is not possible. Tidak semuanya bisa kita lakukan. Tapi setidaknya dengan kita punya planning, itu tuh beberapa case penting itu bisa kita cover. Atau mungkin bahkan beberapa case tadi mewakili case-case yang lainnya yang dengan adanya kita mengeksekusi test case tadi, itu harapannya adalah membantu kita untuk mengiakan bahwa oke, test case yang beberapa test case yang related ini kemungkinan besar tidak ada masalah karena kita sudah coba melakukan test case yang seperti ini dan itu oke, seperti itu. Nah, early testing ini juga salah satu sebagai apa ya, fundamental mental principle testing kita yaitu early testing yang mana dengan adanya early testing itu bisa menghemat waktu dan juga cost atau uang gitu dan biasanya company kalau misalnya kita hemat uang itu seneng banget gitu kan terutama yang punya gitu wah kita bisa menghemat tapi kita maksimal itu biasanya mereka seneng banget nah pentingnya early testing seperti itu karena dengan adanya kita apa namanya early testing kita dapat secepat mungkin menemukan defect di early stage atau di di stage awal kalau nanti akan ada pembahasan terkait dengan SDLC di dalam SDLC itu biasanya yang pertama kali dilakukan adalah requirement nah di dalam requirement tersebut kita sebagai QA juga bisa melakukan testing dengan adanya kita melakukan testing dengan adanya static test kit dynamic testing itu tuh mempercepat kita untuk menemukan defect yang ujung-ujungnya secara flow defect itu bakal lebih hemat lebih efektif karena tidak harus nunggu sampai step development testing baru kita temukan defect tapi baru di awal udah kita temukan defect langsung cepat menghasilkan solusinya dan juga secara kebutuhan early testing ini salah satu menjadi fundamental dalam software life cycle khususnya di agile kenapa? karena memang di agile itu lebih mengutamakan case-nya itu putarannya itu lebih cepat seperti itu nah salah satu keuntungannya tadi finding defect earlier quick feedback loop yang tadi saya jelaskan bahwa secara looping defectnya itu jadi lebih cepat karena kita hanya langsung fokus di stage pertama itu kita udah langsung muter tidak harus kita ke stage-stage berikutnya baru muter lagi ke stage awal itu tidak nah karena adanya hal itu reduce atau eliminate costly changes jadi ketika kita tidak perlu muter-muter sampai apa tidak perlu ke step yang lebih akhir tapi kita langsung di awal menemukan kita melakukan testing dan dengan menemukan testing itu defect sebisa mungkin ditemukan di awal akhirnya secara cost atau biaya untuk perubahan itu lebih hemat seperti itu nah prinsip yang berikutnya adalah defect cluster together nah di dalam defect cluster together ini sebenarnya prinsipnya adalah kita sebisa mungkin mengelompokkan defect-defect yang kita temukan kayak gitu jadi kayak pada dasarnya beberapa hal di dalam sebuah modul itu biasanya menyimpan apa ya namanya potensi defect kayak gitu sorry saya minum dulu oke jadi ada potensi defect di dalam setiap modul nah mungkin kita bisa mengelompokkan isu-isu tersebut berdasarkan modul atau mungkin yang lainnya karena dengan adanya kayak gitu itu memaksimalkan proses testing kita karena kita bisa ngetes secara fokus di modul A, B, C dan sebagainya dan yang berikutnya pesticide paradox nah ini tuh sebenarnya sama dengan prinsip pesticida gitu ya kita sempurna pesticida yang mana kalau misal dalam sebuah testing kita kan biasanya memiliki test case ya nah kalau test case kita itu tidak pernah ada update kita ada perubahan let's say untuk versi A test case kita seperti ini lalu ada ada versi itu di versi 1 versi 2 versi 3 pasti kan ada penambahan fitur penambahan produk tapi kita tidak pernah mengupdate test case tersebut makanya test case yang sama itu tidak akan menemukan apa ya namanya istilahnya tidak akan menemukan sebuah defect baru nah makanya untuk untuk apa ya memastikan bahwa test case kita itu benar-benar up to date kayak gitu khususnya mungkin dalam case ini regression kayak gitu ya di regression testing itu tuh ya sebisa mungkin kita update test case tujuannya apa tujuannya untuk menemukan bugs-bugs yang related dengan produk yang terupdate yang ada di aplikasi atau software kita seperti itu dan ini adalah salah satu beneficial outcome di dalam sebuah automation regression testing lalu berikutnya testing is context dependent jadi dalam dalam kita mengetes sesuatu itu tergantung konteksnya kita mau ngetes apa cara testing atau approach-nya itu pasti bakalan berbeda pendekatannya berbeda misal kita ngetes sebuah aplikasi e-commerce pasti treatment-nya atau approach-nya bakalan berbeda dengan kita mengetes sebuah core banking lalu juga terkait dengan framework yang dipakai agile framework itu pasti secara approach-nya dalam hal testing-nya itu pasti akan berbeda dengan sequentialnya sequential life cycle jadi dalam hal ini kita lihat dulu nih kita mau ngetes apa secara project seperti apa dalam apa namanya arahan company-nya seperti apa tergantung jadi itu menentukan approach testing kita test planning-nya nanti bakal seperti apa dan lain sebagainya nah lalu ini juga hal yang penting ya bahwa mendiktik seperti yang tadi saya sebutkan di awal atau meng-absence sebuah error itu adalah sebuah sesuatu hal yang kurang tepat karena tes biasanya orang itu atau mungkin developer atau bahkan mungkin stakeholder itu berharap bahwa tester itu bisa ngetes semua possibility of test casenya agar menemukan semua possibility of defect-nya jadi kebanyakan kayak yaudah pokoknya semua case harus di testing gitu kita tidak bisa melakukan hal seperti itu karena balik lagi ke prinsipal satu dan dua itu bilang bahwa it is impossible jadi absence of error fallacy nah lalu yang berikutnya itu terkait dengan seven principles of testing nah kita bahas terkait dengan software development life cycle apa sih SDLC atau software development life cycle kita biasa sebut itu sebagai SDLC itu adalah sebuah framework yang mana dengan framework itu kita bisa ada step-stepnya ketika kita mendeliver sesuatu itu lebih jelas kita lebih sistematis secara proses dan kita juga bisa tahu kapan waktu kita untuk testing kapan waktu kita untuk development kapan waktu kita untuk requirement dan disitu ini adalah salah satu framework yang membantu kita untuk menuju ke sana nah secara umum SDLC ini dibagi menjadi dua yaitu sequential dan iterative atau incremental untuk yang sequential itu apa ya secara prosesnya itu linear urutan step awal terus nanti lanjut ke step dua tiga sampai step akhir itu bakalan berurutan secara apa namanya linear dan dalam hal ini sequential itu dibagi menjadi dua yaitu waterfall dan vmodel dan untuk yang iterative sebenarnya sorry untuk contoh yang sequential ini sebenarnya ada banyak yang lainnya cuma disini saya ambil dua contohnya untuk yang iterative pun saya coba ambil tiga saja yaitu scrum kanban dan spiral nah kalau untuk yang iterative dan incremental sendiri ini tuh lebih ke kita memecah part-partnya dari sebuah produk yang besar kita pecah secara kecil-kecil yang akan kita apa namanya proses kayak gitu jadi kalau misalnya bisa diibaratkan dalam sebuah misalnya produk besarnya adalah kita membuat sebuah mobil ya part kecilnya itu kita pertama buat ban dulu lalu buat pintu dulu dan seterusnya itulah iterative oke nah ini contohnya kalau waterfall itu itu berurutan atau linear dari planning design build testing sampai nanti development dan maintenance deployment dan maintenance itu tuh dia berjalan secara sequential nah itu sedikit berbeda dengan agile karena di dalam agile ini kayak tadi kita purpose jadi misal dalam sebuah project yang sangat besar itu kita bagi menjadi tiga kalau misalnya di dalam scrum kayak gitu di dalam agile itu biasanya tiga sprint kayak gitu sprint pertama kita nge-deliver apa kita planning design testing selesai kita deploy lalu setelah deploy kita masuk ke planning untuk sprint yang kedua sprint yang kedua deploy masuk ke sprint yang ketiga sampai selesai seperti itu bedanya seperti itu jadi kalau agile ini dipecah kecil-kecil prosesnya nah lalu untuk waterfall sendiri kita sebenarnya ini adalah sebuah apa ya sebuah software development life cycle yang paling tua gitu jadi dia sangat urut sekali dari requirement atau planning sampai akhirnya ke maintenance dan proses testingnya itu sudah jelas kita ada testing phase yaitu setelah development nah lalu ada model yang lain juga yaitu V model di dalam V model ini sebenarnya sama sequential cuma bedanya adalah setiap step atau setiap fase itu tuh akan ada proses testingnya ini tuh sebenarnya sebuah proses yang mirip dengan waterfall tapi ada sedikit kombinasinya yaitu di setiap fase dilakukan testing dan ini tuh bisa tuh kita terapkan early testing ya tadi yang sudah dijelaskan di seven principles karena pada dasarnya di dalam proses di dalam proses planning dan analysis of requirement itu kita bisa melakukan testing disitu gitu oke ini terkait dengan sequence life cycle nah lalu yang kedua adalah tipe yang iteratif disini ada contohnya ada scrum yang mana mungkin ini yang saat ini lagi nge-trend gitu ya lagi banyak dipakai oleh beberapa company terutama di perusahaan IT scrum framework yang mana di dalam scrum ini seperti tadi yang saya tarakan bahwa ini sebuah backlog si backlog ini bakal diambil sebagian backlognya untuk dimasukkan ke dalam sprint planning ini backlognya yang nanti dia bakal dieksekusi di dalam satu sprint ini ketika sudah selesai akan dirilis dan di dalam proses scrum sendiri ada scrum event yaitu yang namanya sprint review dan juga ada sprint retro nah sebeberapa aktivitas ini mungkin untuk lebih detailnya teman-teman bisa belajar lebih intens terkait dengan scrum ini tapi secara garis besarnya pengertian scrum itu ya gampangnya dari produk yang besar ini diambil sebagian sebagian backlog namanya backlog itu untuk di eksekusi di dalam setiap sprintnya jadi untuk mencapai hasil dalam sebuah produk tersebut itu membutuhkan beberapa sprint yang mana di dalam setiap aktivitas sprintnya disitu include testing development dan lain sebagainya seperti itu lalu ada model lain yaitu kanban nah kanban ini adalah sebuah agile metodologi yang dia itu lebih fleksibel lebih continuous improvement fleksibel dalam task managementnya karena dia benar-benar apa namanya tidak terpaku oleh ketika kita ada kalau di dalam scrum itu ada yang namanya sprint goal nah kalau di dalam kanban ini biasanya dia based on request kayak gitu jadi ketika ada apa namanya ada request untuk membuat sebuah produk A inisiatif untuk membuat sebuah produk A kayak gitu tuh dan itu tuh biasanya sering sering banyak atau banyak sekali ada perubahan atau mungkin ada request dadakan kayak gitu kanban itu lebih cocok dipakai karena dia bisa juga without fixed length iteration kayak gitu jadi iterasinya itu bisa aja fixed length kayak gitu with or without maksudnya nah jadi dia bisa nge-deliver single enhancement atau sebuah fitur yang bisa digroup ataupun dipecah secara satu-satu kayak gitu nah yang terakhir sebagai contoh di dalam SDLC yang terkait dengan iteration iteratif itu spiral nah untuk spiral sendiri ini itu lebih menerapkan proses prototyping ini itu sebenarnya secara software development life cycle ini lengkap cuma effortnya cukup lumayan dan biasanya spiral ini dipakai kalau secara project atau secara resiko dan biaya itu sangat penting terus juga memiliki high risk project dan juga apa namanya projectnya itu besar itu tuh biasanya ini juga sering diterapkan menggunakan spiral ini karena dia based on prototyping dan juga yang paling penting adalah ketika creation of prototyping is applicable kayak gitu jadi kalau misalnya proses pembuatan prototypenya itu memungkinkan ini cocok dipakai dan karena biasanya bakal ada continuous improvement ketika kita nge-release terus nanti ada review terus ada perubahan dan perubahannya cukup signifikan untuk next apa namanya next iteration next iteration nah jadi bisa jadi ini tuh bakal berkembang kayak gitu makanya prosesnya itu bentuknya muter spiral seperti itu nah itu kurang lebih terkait dengan software development life cycle sebenarnya masih banyak lagi namun disini saya ambil beberapa saja oke kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang nah ini yang paling menarik QA in software development jadi kehadiran seorang QA ini sangat penting ya di dalam proses development ketika kita membuat sebuah produk karena dengan adanya seorang QA itu harapannya adalah produk tersebut sebisa mungkin sesuai dengan ekspektasi sesuai dengan requirement dan juga bisa di deliver ke user kita dengan high quality dan disini ada satu buah coach yang menurut saya cukup menarik ya buat QA yaitu software tester don't make software they only make them better mereka memang gak buat tapi mereka itu berperan penting dalam membuat sebuah software itu menjadi lebih bagus kayak gitu nah di dalam peranan QA sendiri sebelum kita menuju ke sana QA itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu QA ketahui yaitu QA itu juga memiliki yang namanya istilahnya itu tes proses apa sih tes yang dimaksud dengan tes proses yaitu segala aktivitas segala aktivitas di dalam kita ngetes software aplikasi tapi disini sebenarnya tidak ada hal yang baku dari bagaimana definisi atau cara mengetes sebuah software itu prosesnya seperti apa tapi ada sebuah satu kumpulan tes proses yang umum dilakukan dan beberapa hal yang mempengaruhi itu kurang lebih yang pertama terkait dengan SDLC atau project methodology yang digunakan lalu juga ada tes level tes type nya seperti apa terus juga ada produk nya seperti apa dan seterusnya nah lalu tes activity nya sendiri tes proses kita kan tadi ngebahas masalah tes proses jadi tes activity nya sendiri kita ada beberapa hal yaitu seperti kita set planning nya kita ada tes monitoring control tes analisis design implementasi dan seterusnya nah di dalam tes planning sendiri ada banyak hal penjelasannya seperti ini untuk tes planning itu bagaimana cara kita mendesain atau cara kita nge-manage testing kita dan monitoring dan kontrol itu tuh bagaimana cara kita mengevaluasi atau providing feedback nah dan seterusnya lalu kita juga ada yang namanya tes level dimana di dalam tes level ini banyak faktor yang mempengaruhi seperti specific objective tes basis nya tes objek dan lain sebagainya secara umum kita bagi menjadi empat yaitu komponen testing integration system dan acceptance testing untuk komponen testing sendiri apa sih komponen testing itu fokusnya adalah di dalam code nya tes basisnya itu di dalam code nya dan tujuannya adalah untuk finding defect atau menemukan defect di dalam komponen nya nah lalu biasanya tipe defect yang terjadi itu seperti incorrect functional dan data flow problem atau mungkin logic code nya kayak gitu yang bermasalah biasanya di dalam komponen testing yang ditemukan itu nah kalau untuk integration ini tujuannya untuk mengurangi bugs dan juga finding defect nya itu secara interface nya dan secara objek test nya itu biasanya di subsystem database nya interface API microservice nah lalu ada yang berikutnya yaitu system nah kalau untuk sistem sendiri specific objek nya adalah escaping to higher test level sebelum ke production lebih ke untuk memastikan apa ya namanya karena basis test nya itu kayak epic story use case nya kayak gitu loh jadi lebih luas lagi dari integration tadi seperti itu dan biasanya objek yang ditest itu seperti aplikasi operating system dan lain sebagainya lalu yang berikutnya acceptance nah di dalam acceptance sendiri kita memverifikasi secara funksional dan non-funksional nya itu seperti apa test basis nya sebagaimana dan lain sebagainya untuk objek test nya sendiri kayak sistem konfigurasinya secara bisnis prosesnya apakah sudah sesuai dengan requirement atau tidak dan lain sebagainya seperti itu nah lalu untuk test type sendiri untuk test type kita bagi secara umum itu menjadi empat yaitu funksional non-funksional struktural dan yang terakhir adalah change related kita bahas ke penjelit definisinya dulu test type itu sebuah apa pengelompokan ya pengelompokan testing berdasarkan tipenya apakah dia yang kita tes itu secara funksionalnya maka itu funksional non-funksional struktural dan change related nah secara test level funksional testing ini level di semua level kita bisa tes dan caranya atau tekniknya kita menggunakan black box testing lalu untuk yang non-funksional juga sama cuma ini lebih fokus ke non-funksional seperti usability performance testing security testing seperti itu lalu kalau yang berikutnya white box white box ini lebih ke code ya biasanya yang yang di yang di tes itu arsitekturnya workflow dari sebuah code nya dan lain sebagainya pokoknya tes basisnya itu adalah code seperti itu arsitektur juga perlu dicek ini white box testing dan yang terakhir terkait dengan related change related jadi perubahan atau apa testing yang dilakukan ketika terjadi sebuah perubahan seperti itu dan secara definisi kita bagi menjadi dua regression dan confirmation testing regression itu untuk memastikan bahwa perubahan itu tidak nge-impact ke yang lain tapi kalau confirmation itu lebih fokus ke ketika ada perubahan itu tuh apakah ada defect di fitur tersebut seperti itu kalau regression lebih luas lagi tapi semuanya terkait dengan adanya perubahan jadi setiap kali ada perubahan kita perlu ada melakukan change related testing nah yang terakhir kenapa sih kita butuh QE sebenarnya dalam proses secara umum itu quality itu kita dalam garis besar kita ada quality management dan di dalamnya ada quality assurance untuk memastikan bahwa kita sudah semua requirement itu sudah terpenuhi kalau untuk quality controlnya itu untuk memastikan bahwa kita sudah sesuai dengan prosedurnya dalam memastikan quality tersebut dan semuanya itu perlu adanya sebuah testing untuk memastikan bahwa produk itu sudah dites dengan baik sesuai dengan requirementnya nah pentingnya seorang QE juga karena terkait dengan mindset antara developer dan tester karena biasanya developer dan tester itu secara naluriahnya itu mereka itu mindsetnya berbeda developer itu biasanya mindsetnya itu gimana cara saya membuat sebuah produk tapi kalau tester gimana caranya untuk produk ini kalau misalnya begini apakah bisa seperti ini apakah bisa seperti ini makanya seorang tester itu biasanya perlu adanya out of the box thing jadi dia harus berpikir out of the box agar memaksimalkan potensi atau meminimalisir terjadi kemungkinan isu yang nanti akan terjadi di production dan itu sebisa mungkin ditemukan di fase testing atau mungkin di early stage dan peran sebuah seorang QA itu penting terutama di dalam testing itu sangat berkontribusi untuk mencapai kesuksesan karena dia juga berperan dalam review requirement di dalam design review juga dia berperan dan keuntungan untuk proses ini balik lagi terkait dengan early stage tadi kita lebih dapat cepat menemukan defect di early stage nah terus juga menghemat waktu juga dan biaya seperti itu di dalam proses development dan code juga kita bisa melakukan testing seperti komponen unit test di dalam area nya itu di dalam komponen nya unit nya atau module nya atau code seperti itu nah kalau sebelum rilis kayak subsystem database software yang biasa kita lakukan seperti itu sebenarnya saya ada video cuma ini waktunya masih bisa gak ya mbak boleh masih bisa mas ini saya ada sebuah video saya ambil dari youtube ini videonya cukup menarik sih hubungan antara QA dan developer dan bagaimana pola pikir seorang perbandingan mindset antara seorang developer dan QA sebentar saya coba putar awak menarik sisi lg balik sisi 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 dan apa seorang yang tun alib mbak sisi 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 perk mempunyai seorang hmm seorang wak sisi That goes in the square hole. Now, we've also got the semi-circle right here. Do you see a slot that would fit the semi-circle? That's right, it's the square hole. Okay, up next, the triangle. We know what hole that goes in, right? Triangle. That's right, the square hole. And up next, we have the arch. You guessed it. It goes in the square hole. Okay, ya, itu kurang lebih. This is the square. You guessed which one. Apa ya? Di sini kita bisa lihat sih mindset dari perbandingan mindset antara seorang QA dan developer. Kalau developer itu biasanya sesuai dengan apa yang harus dia lakukan, tapi kalau QA ini biasanya pikirannya liar seperti itu. Bisa dibilang liar. Kalau ini dimasukin ke sini, tapi kalau misalnya seharusnya kan dia sesuai dengan bentuknya, kayak gitu kan ya, tapi dia enggak kayak gitu. Dia berpikir out of the box, dimasukin semua di dalam lubang yang bentuknya itu kotak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Tepat lagi sih. Cara ini. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya, Mbak Ayuka. Lebih kurangnya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata maupun mungkin tadi ada penjelasan yang kurang detail. Nah, untuk sekarang kita masuk ke Q&A-nya aja langsung ya, Mbak Ayuka. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Mas Soeep, atas materi yang disampaikan. Sangat insightful banget ya. Tadi kita udah belajar tentang fundamental principles of testing, terus software development life cycle, QA di software development, terus kenapa kita butuh QA gitu kan. Terus tadi juga terakhir ada video ya tentang perbandingan mindset QA dengan developer gitu. Nah, karena udah masuk ke sesi Q&A, langsung aja nih, teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise hand aja. Nanti bisa langsung on mic, atau bisa tanya di link slido yang di-share di chat zoom sama Panitia. Boleh langsung di-share, Panitia. Nanti akan ada link slido, nanti teman-teman bisa tanya nih di link slido ya. Nanti boleh nih, Mas Soeep bisa di-stop share screen-nya, nanti Panitia bisa share screen link slido-nya. Oke, siap. Oke. Ini kita nanti, mungkin aku utamain yang raise hand kali ya. Nanti kita biar interaktif bisa nanyanya, bisa langsung on link nih ya sama Paso Heep-nya. Gitu. Mungkin udah kita duluin aja kali ya yang di-chat ya. Mungkin udah ada yang nanya nih di-chat nih. Iya, ada satu pertanyaan nih di-chat. Iya, ini udah ada yang banyak nih. Boleh ya nih, ini yang dari Faizal. Dari Faizal. Selamat sore, Mas. Saya ingin bertanya, misalnya dalam suatu proyek pembuatan aplikasi, ada seorang QA dan seorang UX researcher. Kedua ini jelas memiliki job desk yang berbeda, namun memiliki beberapa tugas yang saling beririsan. Misalnya ketika melakukan testing, di mana yang satu memastikan fungsi aplikasi sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user, dan yang satunya memastikan usability dari aplikasi sudah sesuai dengan apa yang dirasakan user. Yang yang saya ingin tanyakan adalah, mana yang lebih baik? Apakah kedua kegiatan ini bisa digabung, yaitu melakukan tes berbeda terhadap penerbangan yang sama, atau dibuat terpisah saja karena tujuan tesnya berbeda? Oke, bisa langsung dijawab nih Mas Fahit. Oke, terima kasih Mas, siapa tadi? Mas Faizal ya? Mas Faizal. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, sebenarnya kita juga bisa melakukan testing di early stage, yang mana bahkan kita bisa melakukan testing itu di requirement, analisis, planning, seperti itu Mas. Dan juga di dalam sebuah desain, atau dalam pembuatan sebuah desain kayak gitu. Nah, lalu kalau apakah perlu digabung atau tidak, balik lagi sih kalau pendapat saya tergantung kebutuhan dari company-nya. Karena biasanya, kalau misalnya company-nya itu mungkin jumlah QA-nya terbatas, itu akan sedikit effort ketika QA itu dilibatkan di dalam proses apa yang dilakukan oleh UX researcher secara bersamaan. seperti itu. Tapi, biasanya ada juga nih, salah satu caranya adalah kita adain sesi terpisah untuk si QA ini benar-benar fokus untuk testing secara UI-nya. Seperti itu. Jadi, balik lagi tergantung dari kebutuhan si company-nya itu seperti apa. Kalau memang dia bisa melakukan early stage itu would be better, tapi kalau memang ternyata itu tidak memungkinkan, bisa mungkin caranya adalah ada fase khusus untuk sebelum, baiknya sih sebelum ini ya, sebelum proses kalau misalnya kita menerapkan agile kayak gitu, sebelum sprint planning, itu tuh kita ada UI testing dulu kayak gitu, untuk memastikan secara UI-nya itu udah oke atau belum. Tapi balik lagi ke kebutuhan company-nya. Seperti itu sih Mas Faisal kurang lebih. Baik, untuk Mas Faisal udah terjawab pertanyaannya? Oh iya, sudah cukup jelas Mas. Terima kasih. Oke. Iya, terima kasih Mas Faisal. Sudah ya. Oke, oke. Wah ini banyak banget. Wah udah mulai banyak ya Mas ya. Ini di slido ya. Oke. Oke. Tadi mungkin sebelum ada yang slido, ada yang udah nanya juga nih ke aku lewat private chat. Jadi ada dari Mbak Nur Widianto. Niti tanya nih, apakah seorang QA harus mendalami bisnis proses dari aplikasi tersebut? Oke, boleh dijawab sih Kak? Harus menjalani bisnis proses itu maksudnya gimana ya? Kalau untuk memahami bisnis prosesnya menurut saya penting. Karena QA itu juga sebisa mungkin itu tuh terkadang memposisikan diri sebagai user. Ketika kita menjadi seorang user itu apa sih yang kita harapkan terhadap software aplikasi tersebut? Nah, feel itu perlu dipunyai oleh seorang QA untuk memastikan bahwa kemungkinan-kemungkinan yang user harapkan itu kita juga merasakan kayak gitu. Jadi kalau secara bisnis proses kita harus mengikuti, mungkin lebih tepatnya kalau dalam hal ini, saya kurang tahu sih maksud dari Mbak Nur ya. Mbak Nur ya. Tapi yang jelas adalah QA memang perlu untuk mengetahui secara bisnis prosesnya juga. Baik, udah menjawab Mbak Nur? Mungkin nanti kalau kurang bisa langsung on mic aja kali ya. Mungkin udah jelas? Udah ya? Oke, mungkin kita lanjut aja nih. Kita pindah ke Slido kali ya. Jadi di Slido ini udah ada beberapa pertanyaan. Jadi teman-teman kalau mau voting juga nggak apa-apa nih. Jadi kalau misalnya setuju dengan pertanyaannya langsung voting tuh udah ada dua yang voting. Pertanyaan paling pertama nih, paling atas. Boleh langsung aku bacain aja kali ya. Selamat siang Mas. Saya ingin bertanya, boleh nggak sih? Eh, boleh nggak kasih contoh langsung mengenai bagaimana cara bekerja ataupun gambaran pekerjaan kita sebagai QA di startup? Nah, boleh tuh. Ceritain kali ya Mas pengalaman di Grab. Atau di kitabisa.com Mengenai bagaimana cara bekerja ya. Cara bekerja balik lagi yang jelas poin utamanya seorang QA itu memang benar testing gitu. Cuma di dalam proses testingnya kayak tadi tidak hanya kita memvalidasi sebuah produk dengan cara ngetes terus ngelaporin resultnya itu nggak. Tapi disitu juga ada proses-prosesnya kayak kita harus membuat planning, strategi gimana caranya kita mengetes produk yang akan kita deliver nanti. Terus juga kita harus ngetes beberapa test levelnya mulai dari apakah itu kita perlu sampai ke testing komponen atau code secara code base atau hanya kita secara funksional saja, non-funksional saja. Dan activity di dalam testing juga biasanya ada. Kita juga ikut dilibatkan di dalam meeting-meeting produk tersebut. terutama ketika setelah requirement itu ada terus tapi sebelum requirement setelah requirement itu ada tapi sebelum apa kalau di scrum itu ada yang namanya sprint planning. Sebelum sprint planning itu dieksekusi biasanya disitu ada fase grooming yang mana di fase grooming itu kita bisa ini related juga dengan pertanyaannya Mbak Nur kita bisa mendapatkan apa ya informasi tentang bisnis proses atau bisnis produk yang akan kita buat terus nanti setelahnya kita ada planning menentukan planningnya seperti apa apa aja yang mau kita ambil di sprint ini dan lain sebagainya sampai akhirnya kita testing kita apa namanya ada deployment sampai akhirnya ya rilis ke production kayak gitu sih kurang lebih oke kayak gitu ya kurang lebih gambaran pekerjaan KE di start up gitu ya nah untuk Kak Adena udah udah terjawab jawaban pertanyaannya udah ya oke kita langsung lanjut aja ya oke baik Mas makasih banyak oke lanjut aja nih ini ada pertanyaan dari Kak Ahmad ini namanya sama ya sama Pak Ahmad Ahmad sahib ya Ahmad siapa ini Ahmadnya Ahmad juga nih sama pakai hak juga gitu oke langsung aja nih aku bacain halo Kak pertama wah ada dua pertanyaan nih tapi yang vote banyak ada lima orang mungkin langsung dua-duanya aja kali ya yang pertama nih kadang ada orang yang menyebut dirinya sebagai full stack EA waduh apa yang dimaksudkan apa yang dimaksud full stack EA nah yang kedua apa saja yang dites saat melakukan early testing ini pertanyaannya menarik sih yang pertama full stack ya karena definisi dari full stack sendiri sebenarnya full stack itu kan biasanya kalau secara harfiah itu kan berarti dia melakukan apapun ya full stack EA itu berarti dia melakukan apapun cuma banyak apa ya pendapat terkait dengan full stack EA ini sendiri yang menurut saya sebenarnya istilah full stack ini full stack EA itu menurut saya beban sih ya karena harusnya full stack EA itu berarti dia benar-benar expert dia bisa melakukan apapun bahkan sampai dia bisa unit testing bisa coding bisa automation bisa manual testing bisa performance testing bisa low testing bahkan sampai ke security testing makanya sebenarnya balik lagi definisi dari full stack testing yang full stack QA yang dimaksud oleh si A itu seperti apa si B itu seperti apa tapi kalau menurut saya full stack itu ya dia harus bisa secara QA base knowledge nya dia dapat automation nya juga performance testing terus juga apa dia juga bisa membantu developer dalam hal unit testing juga dia bisa apa namanya di requirement review dia punya secara apa ya knowledge tentang bagaimana management knowledge nya juga bagus kayak gitu sih itu untuk pertanyaan pertama kalau untuk pertanyaan kedua di early testing nah di early testing ini sendiri sebenarnya banyak ya tidak maksudnya bukan banyak ya tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu yang pertama kita bisa menganalisa si requirement nah misalnya contoh di requirement kita bisa menganalisa ketika ada requirement datang ke team developer masuk di dalamnya QA kita bisa menganalisa requirement nya itu apakah sudah sesuai atau belum apakah ada impact ke mungkin kalau misalnya kita punya microservice banyak microservice microservice apakah ada impact ke microservice lain di squad lain atau mungkin secara proses apakah ini impact ke squad atau team lain atau tidak nah dari situ itu bisa meminimalisir yang mungkin kalau kita tidak ada early testing bisa jadi itu ditemukan di fase testing yang tadi kalau misalnya kita melihat bagian dari SDLC itu di fase testing bisa jadi kayak gitu tapi dengan adanya kita menganalisa atau nge-review requirement itu tuh itu bisa meminimalisir atau menemukan bugs nya secara atau apa defect nya itu lebih awal kurang lebih seperti itu oke baik buat mas Ahmad udah ini ya udah terjawab ya mungkin ya kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi boleh langsung on mic aja gitu ya oke tadi jawabannya ATA harus menganalisa requirement gitu ya apakah sudah sesuai atau belum oke udah sudah menjawab ya terima kasih oke terima kasih Kak Ahmad kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang votingnya ada 9 orang votingnya 9 orang nih mas pertanyaannya dari Kak Sarah itu apakah seorang QA punya portfolio portfolio nah boleh tuh langsungnya dijawab aja mas apakah seorang QA punya portfolio menurut saya tergantung style QA nya ya kalau saya sih gak punya ya yang jelas biasanya mungkin ini kalau misalnya berhubungan dengan pencari apa ketika kita mau nyari kerja gitu dan kita pengen menjadi seorang QA kayak gitu ya mungkin lebih ke situ kalau misalnya lebih ke situ biasanya kalau di awal karir saya dulu menjadi seorang QA adalah yang saya apa ya yang saya tonjolkan atau yang mungkin yang saya promosikan yang ada di dalam diri saya itu adalah saya tahu secara garis besar tentang QA terus saya punya basic terkait dengan coding walaupun itu masih sedikit dan saya punya motivasi untuk belajar tiga poin itu yang saya tonjolkan nah kalau untuk setelah-setelahnya biasanya mengikuti apa yang menjadi pengalaman kita saja sih kalau misalnya QA punya pengalaman ABC ya itu bisa kita ceritakan ketika kita interview dan bisa kita buktikan ketika misalnya ada fase testnya ketika proses hiring tersebut gitu sih untuk Mbak Sarah oke mungkin kalau misalkan punya portfolio mungkin lebih bagus lagi kali ya mas ya lebih bagus lagi sih kalau misalnya yang yang stylenya lebih rapih kayak gitu itu kan lebih berkesan ya lebih enak dilihat ya gitu iya mungkin ada tambahan tuh dari chatbox Kak Sarah juga ya selamat sore Pak tapi jika di perusahaan meminta portfolio QA setelah saya juga tidak tahu Pak nah mungkin kayak malah bisa ini kali ya jelaskan biasanya bentuk portfolio-nya tuh seperti apa sih kalau misalkan ada gitu ya mas ya aduh saya soalnya saya gak punya portfolio-nya jadi saya nanti bisa ditanyakan ke teman-teman yang lain atau mungkin teman-teman dojo box yang lebih bisa ini itu lebih bagus kalau jujur saya gak punya portfolio jadi mungkin Mbak Sarah kalau misalnya punya portfolio boleh lah di-share ke saya iya iya tapi iya better tapi lebih bagus lagi punya portfolio tapi mungkin bentuknya bisa searching lagi gitu ya tentang bentuk portfolio-nya oke oke tadi kalau kata Mas Sohib kita yang disiapkan gitu ya kalau mau jadi GA pertama punya kemauan gitu ya untuk belajar gitu setelahnya nanti mengandalkan pengalaman-pengalaman kita juga bisa diceritain terus lebih baik juga punya basic coding juga ya mas ya itu lebih bagus karena sekarang ini yang ke automation ya kalau untuk itu betul oke oke kita lanjut lagi nih pertanyaan selanjutnya ketampilan teknis apa yang harus dimiliki oleh seorang GA keterampilan teknis ya sebenarnya secara umum itu biasanya QE itu gak jauh-jauh ngetesnya itu dari sisi functional testing dan non-functional testing jadi yang perlu kita tahu itu kita bisa punya apa ya sense untuk out of the box tadi itu mungkin soft skill ya nah tapi kalau untuk yang teknisnya bagaimana cara kita mengetes sebuah mobile application web application API dan bahkan sampai ke integration testingnya lalu performance testing load testing bila perlu ada security testing dan sekarang ini yang yang tidak perlu perlu itu adalah automation testing jadi kurang lebih sih secara skill keterampilan teknis kurang lebih seperti itu tapi kalau yang non-teknis banyak ya kayak gimana cara kita problem solving analytical skill terus tadi kayak out of the box thinking dan lain sebagainya itu banyak negotiation itu juga ada loh sebaiknya dimiliki oleh seorang UA communication juga gitu sih mas anonymous ya anonymous ya anonymous oke mungkin ada yang terima kasih ya mungkin kak jenner kalian yang nanya ya di anonymous oke jadi menjadi KI itu perlu ada soft skillnya dan juga ada hard skillnya gitu secara teknisnya juga gitu tadi udah disebutin soft skill dan hard skillnya oleh mas Sohib ya oke mungkin kita lanjut lagi kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ini 12 orang nih sekarang yang vote sekarang posisi pertama pertanyaannya dari Kak Anonymous nih apakah automation test baru bisa disebut ketika kita menjalankannya tanpa perlu membuka idea atau app testing contohnya run via command line jenkins dan lain-lain terima kasih oke mungkin ini pertanyaannya lebih terkait dengan continuous integration atau continuous delivery ya CICD ya kalau definisinya ke situ sebenarnya kalau si automation itu masih dijalankan di lokal itu secara continuous integration belum terpenuhnya karena salah satu dari konsep CICD itu kan bagaimana sebuah kalau dalam hal ini automation itu bisa running tanpa perlu kita melakukan apapun kayak gitu triggernya banyak kayak salah satunya paling simpel triggernya itu dari sebuah build APK atau aplikasinya kalau misalnya kita ngomongin Android ketika APKnya itu di build itu langsung auto nge-trigger jenkins yang mana jenkins itu nanti langsung ngerun si automationnya memelalui beberapa comment atau code yang kita sediakan di jenkins lalu nanti di apa namanya setelah running bahkan nanti untuk si ICD bisa berlanjut lagi ketika kita punya test case management tool itu langsung auto nge-trigger si test case management tool untuk create test report nya update test report nya dan nanti bahkan sampai kirim ke mungkin email atau mungkin kita punya let's say aplikasi apa ya aplikasi komunitas kayak Slack atau mungkin Telegram dan lain sebagainya kayak gitu sih oke apakah sudah menjawab nih teman-teman sekalian mas anonimus dan 12 orang lain yang menge-vote kalau misalkan masih belum terjawab boleh langsung on mic tadi aku lihat nih belum ada yang on mic mungkin kalau misalkan bisa lebih cepat aku bakal ngeduliin yang ini juga yang selain yang votenya banyak yang raise hand juga yang on mic biar kita interaktif lebih interaktif kita ngobrol langsung jadi kalau misalkan ada yang masih belum jelas bisa ditanyain langsung lagi gitu oke langsung lanjut lagi aja ke pertanyaan selanjutnya dari anonimus juga nih kalau analoginya dalam sebuah perusahaan wisata SKA dan ST nya itu bagaimana ya Pak perusahaan wisatanya ini kayak gimana dulu si konsepnya saya pengen tau karena secara definisi mungkin lebih ke quality assurance ya bukan SQA ya kalau software quality assurance mungkin menjurus ke si perusahaan wisatanya itu membuat sebuah produk atau software mungkin web based ataupun mungkin application mobile application nah kalau misalnya konsepnya seperti itu ujung-ujungnya dalam proses pembuatan sebuah software itu sama aja sih sebenarnya perang QE nya itu nanti seperti apa itu sama kayak gitu namun kalau diterapkan di katakanlah sebuah perusahaan wisatanya ini apa namanya tidak memiliki sebuah itu itu berarti mungkin perlu adanya QE atau QC ya nah untuk di wisata sendiri saya sejujur sih kurang dapat banyak informasi tapi yang jelas kunci utamanya adalah sebuah quality assurance quality control atau tester itu adalah memastikan bahwa apa yang kita apa yang perusahaan kita buat itu itu sesuai dengan requirement sesuai dengan standarnya contoh misal di sebuah pabrik pembuatan apa ya makanan ringan atau wafer atau mungkin semacam snack-snack seperti itu mereka juga pasti ada QC biasanya ada QC yang mana tugas QC itu untuk memastikan bahwa makanan tersebut itu memang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan baik dari kemasannya dalam bentuknya kekuatan daya tahan makanan tersebut warnanya bungkusnya sampai ke prosesnya itu QC yang wajib untuk memastikan semuanya itu berjalan sebagaimana mestinya nah balik lagi itu bisa diimplement di wisataka dan konsepnya seperti apa kalau di wisata saya belum pernah terjen di bidang wisata jadi mungkin bisa dianalogikan sendiri sih gitu iya mungkin bisa dijelas diperjelas lagi mungkin nanti mas anonimus mungkin ya bisa dijelas lagi ini di chatbox mungkin tipe perusahaan wisatanya itu yang IT yang sebuah produk software IT gitu ya aplikasi maupun website atau perusahaan wisata perusahaan wisata saja gitu ya maksudnya iya benar benar betul oke bisa nanti bisa langsung tanya aja di chatbox oke ini ada yang raise hand nih ada yang raise hand dari Kak Josh boleh nih langsung aja nih kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung on mic aja dipersilahkan baik sebelumnya selamat sore mas Syohif ya sore mas Joss presentasinya saya sebenarnya lebih ke anak data ya jadi pertama mungkin saya mau nanya sebenarnya di kitabisa.com itu saya kenal sama head of datanya mas Doni ya iya mungkin mas pernah bekerjasama atau bagaimana saya gak tau tapi pertanyaan saya sebenarnya pertama adalah mungkin apakah ada suatu kerjasama antara tim data tim QA gitu itu yang pertama dan mungkin kalau mau dijawab dulu silahkan oke mungkin langsung lanjut lagi aja kali mas ya ke pertanyaan boleh dan yang kedua mungkin kalau misalnya untuk data gitu kan saya biasanya mungkin softwarenya seperti Python R kadang-kadang C++ atau Tableau segala macam kalau misalnya untuk QA apa aja yang dipakai gitu makasih banyak oke makasih mas Joss untuk pertanyaan pertama apa ya kerjasama antara QA dan data gitu ya pasti ada mas karena biasanya di beberapa proyek atau beberapa case itu perlu adanya tim data untuk membantu menganalisa sebuah data atau mungkin perannya itu lebih ke memberikan pendapat atau saran kalau misalnya ada seperti ini secara data nanti apakah menjadi berantakan atau bagus seperti itu jadi kalau untuk kerjasama itu di hampir semua proyek terutama yang proyek yang berkaitan dengan mungkin user profile terus berkaitan dengan angka berkaitan dengan nominal kayak gitu tuh biasanya nominalnya ini lebih ke mungkin GDV dan lain sebagainya kayak gitu ya biasanya ada tim data kayak gitu dan kalau untuk tools yang dipakai ya kita variatif juga ya tapi kalau untuk di QA sendiri itu biasanya kalau untuk API testing ada yang namanya OSMAN SOAP UI terus kalau untuk performance testing kita ada ada Jmeter ada apa namanya Locast ada K6 dan lain sebagainya terus kalau untuk ngetes untuk automation juga ada banyak kita ada yang namanya Espresso ada juga Katalon ada robot framework ada apa namanya Kalabash dan lain sebagainya jadi banyak untuk toolsnya sih mas tergantung kita mau pakai yang mana tapi secara umum untuk API testing punya toolsnya sendiri ini juga performa testing punya toolsnya sendiri dan lain-lain termasuk automation gitu sih mas Joss baik sudah menjawab terima kasih banyak ya sama-sama mas baik terima kasih mas Joss atas tanyaannya dan juga jawabannya dari mas Wahid mungkin kita ini udah ada tadi udah ada dua orang lagi nih yang resen nih kita resen satu lagi nanti kita lanjut slider nanti selang-seling aja ya nanti aku selang-seling kok tenang aja bakal aku tunjuk tadi ada Kak Jody ya Kak Jody boleh langsung on mic aja untuk bertanya terima kasih mbak selamat sore semuanya mas Sohib mau nanya dong kalau misalkan sebagai QA security itu dia harus mempunyai basic dari network security-nya atau enggak ya hmm oke terima kasih untuk pertanyaannya mas Jody untuk QA security punya basic knowledge di tadi apa security apa mas sorry network security-nya enggak ya security ya oke ah biasanya kan kalau untuk sebenarnya begini kalau dalam pengalaman saya sendiri terkait dengan security itu tuh biasanya kita punya tim terpisah tuh untuk security testing namun setahu saya untuk security sendiri itu lebih ke apa ya kayak untuk menghindari kebocoran-kebocoran sistem data yang ada di perusahaan kita dibobol di hack dan lain sebagainya jadi menurut saya untuk yang terkait dengan network security networknya network knowledge dan itu itu juga perlu sih mas karena kan kita perlu tahu apa itu TCP IP HTTP itu fungsinya buat apa dan lain sebagainya setidaknya basicnya harus kita harus tahu juga sih mas jadi jadi kalau misalkan kita sebagai GE gitu menyarankan misalkan port SMB harusnya gak digunain di aplikasi ini atau di website ini itu sebagai GE bisa merekomendasikan ke dev atau langsung ke bagian networknya ya mas oke nah kalau misalnya memang kita punya apa ya punya kapabilitas punya kapabilitas untuk menyampaikan hal itu menurut saya sah-sah aja bahkan siapapun gak harus QA bahkan either itu produk pun kalau memang punya kapabilitas kemampuan yang cukup knowledge yang cukup untuk menjelaskan hal itu itu sah-sah saja kayak gitu dan kepada siapanya lebih tepatnya mungkin kepada tim ya kepada tim yang nanti mungkin tim yang bisa mengarahkan ini baiknya siapa yang ngehandle kayak gitu sih mas tim ini artinya secara keseluruhan tim kalau misalnya mas ada ada salah ada sebuah tim khusus kayak gitu misalnya dibikin sebuah squad-squad kayak gitu itu bisa diogrolin ke tim biar nanti bisa diarahkan baiknya ini ke siapa apakah ke developernya atau mungkin ke tim network atau ke tim ini ya apa infra kayak gitu gitu sih oke terima kasih banyak ini ini ada banyak ini ada banyak juga nih yang pertama udah dijawab yang kedua juga yang ketiga nih dari mas acol ya apakah seorang QA harus bisa melakukan testing secara automation dan manual dua-duanya gitu ya maksudnya ya apakah kelebihan testing secara manual dan automation oke kelebihan masing-masing mungkin ya oke kalau untuk apakah seorang QA harus bisa melakukan testing secara automation dan manual sebenarnya tidak harus ya tapi lebih baik kalau misalnya teman-teman punya knowledge disitu di dua hal itu automation dan manual karena ini balik lagi ke perkembangan ya makin ke sini itu automation itu lebih banyak digunakan jadi kalau teman-teman tetap strict dengan pokoknya saya maunya manual kayak gitu ya itu juga gak ada salahnya cuma ya ada potensi ada potensi in the future gitu di beberapa tahun ke depan mungkin manual itu agak susah nih untuk bersaing dengan teman-teman QA yang lain tapi itu balik lagi ke prinsip masing-masing orang ya jadi kalau dibilang harus ya gak juga kayak gitu nah lalu kelebihan sebenarnya semuanya punya kelebihan testing secara manual itu kelebihannya adalah banyak hal yang terkadang itu kita baru dipikirkan di ketika kita melakukan testing jadi kita bisa exploratory testing ya gitu explore yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan saat itu dan sense of human-nya itu ada tapi kalau automation namanya mesin ya dia sesuai dengan perintah ya jadi dia bakalan strict seperti itu jadi terkadang beberapa hal yang harusnya ditemukan ketika dilakukan secara manual itu tidak bisa ditemukan sama automation cuma kelebihan automation itu adalah secara speed secara waktu dan cost itu tuh lebih lebih apa ya lebih unggul daripada manual kayak gitu jadi kalau bagi saya pribadi automation itu penting tapi harus diimbangi juga kita butuh ada sense of human-nya dalam manual itu gitu oke gitu ya mas acol mungkin sudah menjawab sudah terjawab ya pertanyaannya jadi gak harus dua-duanya gitu ya tapi makin kesini automation tuh makin digunakan gitu ya makin banyak digunakan jadi lebih baik explore keduanya gitu ya sambil belajar mungkin yang awalnya manual belajar yang automation gitu ya ini sorry Mbak Ayuka ini Mas Acol lanjut nih nanya nih di chat untuk seorang pemula sebaiknya belajar manual atau automation gitu ya kalau mau kalau mau lebih mudah beradaptasi menurut saya manual dulu sih tapi jangan sampai nunggu manualnya benar-benar expert atau benar-benar bisa banget yang penting Mas Acol udah memiliki bekel basic UA-nya sembari Mas Acol memperdalam manualnya tapi juga diimbangi dengan automation jadi biar gak ketinggalan banget kayak gitu antara gap automation dan manualnya gitu sih Mas jadi jadi belajarnya paralel gitu ya ini ditanyain lagi nih dikit lagi Mas bukannya seharusnya berkembang itu manual ya Mas karena kan yang menggunakan produk kita kan manusia oke bisa dijelaskan itu Mas harusnya yang berkembang itu manual oke nah makanya saya bilang manual dan automation itu menurut saya saat ini itu masih perlu digunakan banget manualnya perlu karena ada sense of human itu makanya kayak tadi ini masuk nyambung juga ke pertanyaannya Mas Acol ada perkembangan karena manusia itu kreatif gitu ya karena terkadang ketika nyobain oh iya kenapa gak coba begini kenapa gak coba kayak gini padahal sebelumnya kita udah punya planning banyak tuh tapi terkadang ada ide tambahan ketika kita mengeksekusi testingnya kayak gitu nah makanya itu perlu nah terus kalau untuk yang automation itu juga perlu karena untuk menghemat waktu karena di dalam proses testing itu salah satu yang paling penting ada automation itu regression karena di dalam regression itu teman-teman itu melakukan sesuatu hal yang hampir semuanya itu selalu sama setiap waktu tertentu katakanlah misal setiap rilis atau setiap keadaan tertentu kayak gitu contohnya rilis jadi setiap rilis rilisnya berapa kali misal seminggu sekali atau dua minggu sekali yaudah setiap dua minggu sekali dia melakukan itu-itu aja yang lama-lama dia bakal jadi bosan nah atau mungkin dia bakal malah menjadi apa ya menyebabkan dia kurang termotivasi malah jadi ah males lah ah beginilah kayak gitu makanya perlu ada automation jadi perlu imbang sih menurut saya oke oke siap-siap jadi perlu imbang oke mas thank you kata mas aco oke sama mas oke karena banyak juga nih nanya di chatbox ya tadi kan yang raise hand terus yang slide mungkin aku sekarang ke chatbox gitu ya ini ada dari Kak Anggi Uliya Resti ini panjang juga nih ini yang panjang nih mungkin aku langsung bacain aja sebagai pekerja di bidang software tester pasti memiliki tantangan yang besar terutama dalam belajar mempelajari masing-masing flow antara satu projek ke projek lainnya nah pernah gak sih Bapak mengalami diskusi gimana ketika sedang ada beberapa projek yang ditangani atau dites namun tiba-tiba dapat projek baru lagi dan timeline-nya berbarengan gitu nah gimana nih cara Bapak untuk handle projeknya yang banyak tersebut supaya dapat berjalan secara efektif dan supaya tetap tenang dan fokus terima kasih oke jadi kalau misal kita ada di dalam sebuah projek lalu tiba-tiba pas kita lagi running projek tersebut ada projek baru nih tambahan nah yang perlu kita lakukan gimana agar kita tetap tenang dan ini sebenarnya jawabannya itu tuh kita harus tenang dulu kita harus kalam dulu terus kita harus terbuka kepada atasan dan tim kita apakah kita bisa atau kalau bisa itu kenapa kalau gak bisa itu kenapa jadi kita utarakan saja bahwa kenapa gak bisanya karena ya bakalan overload segala macem itu secara ilmiah bukan secara ilmiah secara teknis secara teknis kita bisa jelaskan kayak gitu nah terlepas dari nanti pendapat mereka seperti apa yang pertama kita udah open udah terbuka nah terus yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kalau memang itu tidak make sense buat kita asalkan benar-benar tidak make sense ya bukannya kita mencari alasan agar tidak make sense gitu asalkan itu benar-benar tidak make sense ya kita bisa apa ya melaporkan itu kepada atasan kita juga bahwa ini yang benar apa namanya ini saya keberatan karena saya harus melakukan dua hal yang ini ibaratnya kayak saya harus lembur kayak gitu apakah ada konsekuensi ketika saya mendapatkan dua proyek ini apakah ada semacam mungkin kayak harus lembur dan lain sebagainya yang menurut saya kalau misalnya memang seperti itu ya harusnya kita sebagai employee punya dapat ini ya dapat sesuatu reward kayak gitu tapi kalau misalnya tidak ya itu balik lagi nih ke Mbak siapa tadi Mbak Anggi sebaiknya Mbak Anggi berarti perlu mempertanyakan sih kalau di apa namanya company tersebut apakah memang masih make sense untuk Mbak Anggi kerja atau tidak kayak gitu tapi kalau memang itu terjadi gak selalu ya karena keadaan kayak gitu menurut saya ya maklum ya namanya perusahaan kadangkan memang ada project yang benar-benar padat kita harus melakukan dua hal ya dalam waktu yang bersamaan kayak gitu dan kalau kita masih make sense oke aja kalau gak make sense laporin aja maksudnya bukan laporin ya infoin bahwa eh ini kayaknya gak bisa saya bisa kalau dengan catatan mungkin mundur berapa hari dulu atau mungkin ditambahin teman atau seperti apa kayak gitu sih kuncinya sih yang penting terbuka yang penting terbuka ya mas ya oke untuk Kak Anggi udah terjawab kah pertanyaannya oke kita langsung aja nih ya lanjut langsung aja kalau misalkan ada pertanyaan lagi Kak Anggi nanti bisa langsung di chat zoom aja nanti bisa tambahan dijelasin lagi gitu ya kita langsung lanjut lagi biar cepat nih karena waktunya udah berjalan ini ada Kak kita langsung lanjut ke yang raise hand ada Kak Diniati boleh langsung on mic aja nih Kak Diniati Diniati Azar iya boleh langsung ditanyakan tanya untuk Mas Ahmad biasanya kes-kes apa sih yang sering muncul yang sering Mas Ahmad tuliskan gitu itu aja terima kasih kes-kes apa ya mas maksudnya masih belum menangkap Maksudnya ketika menguji aplikasi itu contohnya laporannya seperti apakah gitu skenario testingnya seperti apa contohnya gitu ya ya skenario testing yang paling sering oke oke yang pertama tergantung dari proyek tersebut ya atau produk tersebut produk yang kita akan testing itu seperti apa nah disitu bisa kita mendefinisikan skenario testing kita biasanya yang di tes itu ya terkait dengan produk tersebut positifnya step berikut step-stepnya ya kalau kita ngomongin test case kayak gitu jadi case-nya apa nanti step-nya seperti apa expected result-nya seperti apa itu positif negatif case-nya itu perlu kita cantumkan lalu selain itu juga perlu gak sih adanya regression testing integration testing nah itu juga bisa kita cantumkan di dalam apa namanya test planning kalau kita ngomongin test planning jadi balik lagi nih tergantung dari produk yang kita buat yang jelas harus nge-cover positif negatif fungsional non-fungsional terus bila perlu kalau misalnya kita udah sampai white box-white box-nya kita hajar kayak gitu kita eksekusi kurang lebih seperti itu baik bagaimana mas kiniati apakah terjawab iya terjawab oke iya terima kasih mas juga atas jawabannya oke ya langsung aja nih ya kita cepet aja nih kita langsung lanjut ke slido kali ya boleh di scroll nih panitia slidonya di bawah tadi kita udah jawab yang itu ya coba yang itu kali ya dari Anonymous nih bagaimana coba di atas bagaimana cara menentukan priority pada suatu bug nah itu oke bagaimana cara menentukan priority pada sebuah bug bisa dilihat dari seberapa besar impact bug tersebut terhadap aplikasi kita terhadap user kita dan terhadap bisnis kita itu bisa menjadi beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan contoh misal issue atau bugnya itu terjadi ketika kita buka aplikasi kayak gitu ya misal kita buka let's say buka facebook kayak gitu terus eh pas buka crash nah itu secara priority udah high banget itu karena dengan adanya kita tidak bisa buka aplikasi berarti user pertama tidak nyaman terus user tidak bisa melakukan aktivitas yang lain di dalam aplikasi tersebut terus secara bisnis ya mungkin kalau dalam hal bisnis yang di luar konteks engineering mungkin secara rating di aplikasi jadi menurun jadi kan itu impact ke bisnisnya juga terus apa namanya bisa jadi secara pendapatan company jadi menurun dan lain sebagainya jadi banyak faktor yang bisa dilihat dari situ terus apa sesering apa sih user itu muncul di user contoh kalau misalnya isunya itu di homepage artinya potensi dia sering muncul itu kan banyak itu mungkin bisa dijadikan kategori secara prioritasnya juga cukup gede walaupun tidak sebesar yang tadi cuma kalau misal hanya wordingnya aja salah yang harusnya dengan kata-katanya dengan tapi tidak ada N di belakang dengar kayak gitu ya itu masih bisa dimaklumi dan selama itu tidak mengganggu itu bisa jadi low priority kayak gitu sih oke tadi yang tanya oh mas anonimus ya semoga terjawab ya terima kasih mas Sohib oke terima kasih oke kita langsung lanjut aja mungkin aku tunjukin yang slido kali ya karena ini ada banyak yang vote nih 21 vote nih coba boleh di scroll ke atas oh yang itu ya dari gold anonimus nah hal apa yang sering membuat orang yang baru terjun di QA sulit untuk beradaptasi pada pekerjaannya dan kesalahan yang sering dilakukan pemula QA oke terima kasih langsung diap wah ini pertanyaannya benar-benar apa ya based on pengalaman gitu ya yang mana sebenarnya ini banyak juga sih faktor yang menyebabkan QA sulit beradaptasi bisa jadi dari environment-nya culture-nya kayak culture si si apa timnya kayak gitu terus juga dari bisnis prosesnya dari apa namanya environment di dalam di dalam company-nya juga terus selain itu terutama dari skill kita juga ya dari skill kita kita harus bisa mengimbangi kita harus bisa berkembang kita harus punya apa namanya motivasi untuk belajar motivasi untuk berkembang terus kita juga harus bisa apa respect terhadap yang lain dan sebagainya kalau kayak tadi kayak environment itu tuh terkadang juga mempengaruhi kita kalau environment yang gak asik sesuai dengan kayak kita misal kita orangnya nyantai tapi orangnya kaku-kaku semua misal seperti itu itu bisa jadi kita gak nyaman kayak gitu kan kita susah beradaptasi terus kita orangnya jarang ngobrol nih tapi yang lain pada berisik kayak gitu dan kita paling apa males nih kalau denger bising-bising kayak gitu itu juga bisa menjadi membuat kita tidak nyaman tapi kalau kita bisa beradaptasi dan kita bisa menyesuaikan hal itu misal kayak saya yang dulunya mungkin kayak tadi tuh gak suka bising kayak gitu tapi karena saya kerja disini ya saya harus menerima keadaan itu saya harus enjoy aja yaudah saya berusaha untuk beradaptasi itu jauh lebih bagus kayak gitu sih nah terus kesalahan yang dilakukan oleh pemula biasanya itu ekspektasi ya yaudah di awal itu biasanya ekspektasi dia harus bisa A, B, C, D tapi dia terus secara ini dia pengen mendapatkan sesuatu hal yang wah kayak gitu karena menurut saya kalau kita merasa kita itu pemula itu tuh lebih baik kita bekerja di tempat yang kita bisa banyak belajar itu paling penting karena dengan adanya kita bisa banyak belajar banyak hal yang kita dapat yang secara tidak langsung itu meningkatkan apa ya ability kita gitu sih itu biasanya kesalahannya itu ya karena kita merasa kita udah bisa akhirnya kita tidak mau belajar atau mungkin kita berekspektasi lebih terhadap apa yang udah kita berikan itu bisa bisa jadi bumerang buat kita oke berarti kuncinya kita harus tetap belajar gitu ya tetap explore di tempat kerja kita juga gitu ya oke terus tadi apa mungkin hal-hal yang membuat orang sulit beradaptasi seperti kulturnya environment gitu ya terus bisnis prosesnya dia juga bisa terus terutama skill kitanya juga ya harus kita adaptasikan di pekerjaannya atau di model bisnisnya gitu ya mas ya iya pasti oke ini ada tadi dari mas Anggi itu ya mantap terjawab sudah Pak Ahmad dan Mbak Ayuka oke notnya harus lebih terbuka apabila sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan mantap oke ini kita langsung lanjut aja kali ya ke pertanyaan yang di chat zoom mungkin ya yang recent udah gak ada nih kayaknya kita langsung aja nih ke pertanyaannya di chat zoom mungkin dari Kak yang belum ini masih banyak sih sebenarnya masih banyak sebenarnya yang belum cuman kita langsung aja nih lanjut Kak Kak Ariana mungkin ya halo kak kapan automation benar-benar dibutuhkan apa ini apa ini mungkin tipe kali ya ketika masih banyak improvement fitur fitur baru ataupun lama ini aku sudah disarankan menggunakan automation mas yang mana sih oh ya ketika masih banyak improvement filter baru fitur baru ataupun lama gitu ya apa sudah disarankan menggunakan automation automation oke gini sih biasanya automation itu kan setidaknya itu meng-cover sesuatu hal yang dilakukan secara berulang kayak gitu terutama kayak tadi tuh contohnya kalau misalnya kita punya mobile application yang mana secara test case collection di regression itu ya itu-itu aja kalau pasti ada update kayak tadi kan di seven principle kan pesticide paradox jadi harus selalu ada update kayak gitu tapi secara garis besar ya test case-nya itu itu aja dan kita melakukan hal yang sama berulang kali kita tes login kita tes homepage kita tes transaction kita tes user profile dan lain sebagainya dan itu secara terus-menerus menurut saya itu udah waktunya untuk kita punya automation tapi kalau misalnya kita tidak ada sesuatu hal yang dites secara berulang kali seperti itu tapi resource masih sedikit terus secara cost juga belum memungkinkan dan juga secara project load-nya masih gede banget ya mungkin bisa ditunda dulu kali ya tapi kalau memang ada yang urgent kayak tadi case-nya terkait dengan regression kayak gitu itu udah udah salah satu syarat yang apa ya syarat kita punya automation gitu Mbak Ariana oke terima kasih Mas Sohib terima kasih juga Mbak Ariana semoga menjawab ya pertanyaannya nah mungkin kalau misalkan kita sedai dulu gak apa-apa ya teman-teman jadi ini karena udah jangan segini kita mau berakhir juga acaranya jadi teman-teman nih kalau misalkan ada yang punya pertanyaan lagi ini masih banyak nih ya tadi udah ada 30 lebih pertanyaan di slido terus di chatbox juga ada yang banyak yang nanya gitu ya nah teman-teman bisa kita bisa saling sharing tentang QA teman-teman bisa join komunitas kita komunitas dojo box nanti bakal di share nih link-nya dari Panitia di chatbox ya untuk komunitas tadi udah juga pernah di share juga di bit.ly slash komunitas dojo box kayaknya gede D-nya gede gitu jadi teman-teman yang mau tanya-tanya tentang QA nanti juga bakal ada expertnya juga gitu ya yang bakal menjawab pertanyaan teman-teman semua bisa sharing-sharing juga gitu ya jadi bisa langsung aja join di komunitas dojo box kita kan ada pertanyaan lagi lanjut baik terima kasih ya Mas Sohib dan juga pemaparan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang udah disampaikan peserta nah antusiasmennya kalian semua nih acara hari ini tuh bener-bener mantap deh ya pertanyaannya banyak banget oke langsung aja kali ya kita foto session kita masukkan foto session untuk kenangan-kenangan dokumentasi sama Mas Sohib nih boleh nih dipersilahkan untuk para peserta untuk on-camp kita mau dokumentasi untuk dimasukin ke sosmed dojo box biar ada kenang-kenangannya nih mungkin nanti bakal di-share juga sama Mas Sohib ya di link-innya gitu ya atau mungkin di social medianya biar biar kita bisa saling punya dokumentasi nih tentang webinar hari ini gitu ini aku tunggu ya nah sambil nunggu yang on-camp mungkin panitnya bisa share link absensi di chatbox zoom nanti buat teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat dari webinar hari ini bisa langsung aja isi absensinya nanti bakal di kirim sertifikat maksimal seminggu setelah webinar ini tolong diisi untuk mendapatkan sertifikat nih jadi sayangkan udah ikut tapi gak dapat sertifikat gitu ya jadi teman-teman harus isi dulu absensinya gitu nanti bakal di-share di chatbox nanti juga ada feedback juga ya di link itu kalian bisa kasih feedback untuk event-event kita selanjutnya gitu oke ini kayaknya udah banyak ya on-camp ya tapi masih aku tungguin kali ya sebentar lagi kali ya sertifikatnya bisa buat nambah portofilio juga tuh tadi portofilionya bentuk sertifikat juga bisa ya karena apa namanya kita juga belajar itu salah satu ini ya salah satu komponen penting juga nih belajar tentang QA gitu di webinar ataupun di workshop workshop online gitu nah ini udah beberapa nih yang on-camp nih mungkin aku tunggu lagi sebentar lagi sambil nunggu mungkin aku mau masih sempat gak ya aku mau ngobrol-ngobrol dulu nih tentang kesan-pesan hari ini kesan-pesan kepada Mas Sohib mungkin tadi yang bertanya siapa ya mungkin Kak siapa ya tadi yang bertanya Kak Joss kali ya mungkin aku bisa boleh tanya nih ekspetasinya Kak Joss untuk ikut webinar ini terus kesan-pesannya deh mungkin boleh nih Kak ekspetasi apa ya ya sebenarnya datang kesini gak gitu ada ekspetasi sih tapi ya mungkin melebihi ekspetasi lah ya jadi terima kasih juga untuk Mas Sohib dan Mbak Ayungka ya ya udah sih itu aja sih oke 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 terima kasih tadi juga ya oke terima kasih Mas Joss oke 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 langsung aja kali ya karena udah jam 4 juga kita langsung foto aja boleh panitnya langsung di screenshot aja ya oke jadi bisa langsung aku hitung ini ada beberapa layer ya ada layar pertama dan layar kedua karena beberapa mungkin gak bisa on cam gak apa-apa kita foto aja langsung ayo dihitung ya aku hitung ya panitnya satu dua tiga oke lanjut lagi ditahan ditahan oke lanjut lagi satu dua tiga oke lanjut lagi ya kita ke layer ketiga satu dua tiga oke lanjut lagi nih ke layer keempat satu dua tiga oke kita lanjut lagi ke halaman kelima terakhir satu dua tiga oke udah nih dokumentasinya terima kasih ya sekali lagi terima kasih untuk para peserta dan juga Pak Sohib atas materi yang disampaikan hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa isi form feedback dan absensi untuk bisa mendapatkan sertifikatnya jangan lupa juga follow social media dojo box di at dojo box dot id dan ikutin terus update-update nya kita mulai dari event dan sebagainya dan kelas kohort kita yang akan mendatang oktober nanti kalau misalkan punya pertanyaan langsung aja ke telegram kita dan juga kalau misalkan teman-teman yang mau join dojo box community bisa langsung tadi ke bit.ly slash komunitas dojo box k nya gede d nya gede gitu ok untuk link absensi itu udah di-share di zoom dan juga nanti bakal di-share juga di whatsapp group ya ok terima kasih semuanya dan sampai jumpa di acara selanjutnya aku Ayuka undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih kalau ada salah-salah kata ya terima kasih kak terima kasih terima kasih terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak Terima kasih.